Pembukaan pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di pemerintah Kota Bengkulu sudah berlangsung sejak 30 September hingga 19 Oktober 2024 mendatang. Pemkot Bengkulu sendiri menyiapkan sebanyak 2.384 formasi yang terdiri dari 2.042 formasi tenaga teknis, 294 formasi tenaga kesehatan, dan 58 formasi tenaga pendidik. Seleksi P3K sendiri dibuka secara bertahap. Pegawai tidak tetap atau tenaga honorer yang sudah bekerja selama 2 tahun dipertimbangkan untuk dapat mengikuti seleksi P3K. Pemerintah Kota Bengkulu meminta kepada pelamar agar tidak mudah terpengaruh dengan oknum yang bisa menjanjikan lulus P3K dengan sejumlah uang. Pemkot Bengkulu juga akan menindak tegas termasuk membawa kerana hukum. Jadi yang perlu dikembangkan untuk saya minta tolong ini, karena banyak isu di bawah, bahwa ada yang bisa meluluskan, baik itu CPNS maupun 3K. Jadi kepada peserta P3K maupun CPNS tidak ada yang mampu, yang bisa memberikan jalan lulus terlulu. Pendaftaran P3K di Pemkot Bengkulu bisa diakses melalui website resmi BKPSDM Kota Bengkulu. Dengan dokumen persyaratan yang harus disiapkan berupa surat lamaran, KTP, pasfoto, ijazah, transkip nilai, dan dokumen lainnya.